Halo, salam belajar teman hobi Nah, kali ini saya akan membahas video tentang indukan Jadi, pasca indukan berproduksi melolohin anak, bertelur, ngerem Apa sih yang biasa saya lakukan atau apa sih yang farm saya lakukan Ini ada 3 pasca indukan yang kemarin kita sudah lihat panenannya Saya sudah cabut, jadi di farm saya setiap 2 kali produksi, ngerem Melolohin anak 2 kali, saya akan angkat untukannya, saya akan bersihkan kandangnya Saya akan digantung seperti ini Satu, dua, tiga, kali ini saya akan turunnya satu-satu Ini biola pf ewing split pb kali biola ewing pio split pf betina Waaaah Ini Biola Ewing PB Speed PF Kali Biola Move Betina Biola Move PF Betina GK Untuk ketiga hindukan ini Kita akan treatment Atau kita akan rawat Kita akan mandi jemur Kita akan bivitamin Selama satu minggu Setelah satu minggu Hindukan akan kita treatment lagi Nah treatmentnya seperti apa Nanti setelah satu minggu Saya akan buat videonya lagi Oke Nah sekarang kita akan Mandikan dan jemur Bagaimana sih Tahap pembandian benar Dan bagaimana sih Tahap penjemuran yang benar Oke Sekarang saya akan mulai Pertama-tama Kita buka dulu bawahnya Semuanya Ini kita tolong dibersin ya Semuanya kita akan buka Untuk makan minum dulu kita buka Kenapa Karena pada saat disemprot Atau digemur Jadi kalau untuk disemprot Nanti Semprot airnya akan masuk ke Makanan Akan berjamur lama-lama Nah sedangkan kalau untuk Dijemur Minuman ini sudah ada vitaminnya Nah vitamin atau obat Rapa-rapar tidak boleh terkena Sedang berapa hari Maka Makanannya kita cobot semua Terima kasih Minta sebuatan Jika semua sudah kita cobot Makanannya Nanti semua akan dibersihkan Tidak yang cepat-cepat gitu Kita akan mandikan Nanti Saya sudah dapat semprotannya Pasti teman hobi nanya kan Om kenapa pakai semprotan yang ini Tidak pakai semprotan yang pompa Ya kalau untuk Mengatur semprotan Atau memandikan burung Yang kita ingin atur Saya serangkan pakai ini Karena Lebih gampang Durasi dan Kita bisa atur kecetannya Sedangkan kalau yang di pompa Terlalu cepat Oke Sekarang saya ingin Kwasat Kita akan mandikan Bagian belakang Bagian belakang Bagian belakangnya Kita akan mandikan Seperti ini Nah jadi kalau sudah mulai basah Kita stop Cukup Nah bagian depan Tembaknya dari bawah Teman hobi Nah kenapa tidak di atas Karena takut masuk hidung Nanti Jadi kena pernafasannya Sakit atau bila Nah kita tembak di atas Di bawah Lihatnya teman hobi ya Kita tidak semprot dari sini Kita tembak dari bawah Ini salah satu trik Memandikan hobi Nah jika sudah basah Cukup basah Jangan terlalu basah Kita jemur Kita taruh sini Sama yang ini juga Kita taruh sini Sampai jumpa Oke Semua sudah dimandikan Nah ingat Penjemurannya diantara jam 9 pagi Sampai jam 10 pagi Nah karena ini bukan baru diangkat Satu hari atau dua hari Mungkin satu sampai tiga hari Penjemurannya teman hobi harus lihat Tidak boleh dipus Karena dia badannya selak Habis ngeram Menghasil makan anaknya Jadi badannya belum terlalu fit Biasanya satu dua hari Kita jemur asap kering kita angkat Tapi sudah hari keempat, hari kelima Bahkan hari ke enam, hari ke tujuh Detik-detik terakhir mau dijemur Harus kuat dijemur Cuman jangan berlebihan dan jangan over Intinya Setiap hari ada penambahan durasi penjemuran Oke Ingat ya teman hobi Jangan langsung dipus penjemurannya Nanti badannya ke akhir Oke Cukup sekian video dari saya Tunggu video selanjutnya Minggu depan Setelah ini Akan saya apakan lagi Oke Terima kasih teman hobi Terima kasih telah menonton